Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan hingga Sabtu 15 Oktober potensi cuaca ekstrim masih berlanjut di sebagian besar wilayah Indonesia termasuk Jawa Barat. Kondisi ini bisa menyebabkan terjadinya bencana banjir, tanah longsor, juga angin puting beliung. Banjir bandang di Sukabumi, pohon tumbang akibat hujan angin di Bogor, serta tanah longsor di Kabupaten Bandung. Tiga musibat tersebut terjadi dalam kurun waktu sepekan di Jawa Barat. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jawa Barat sejak 1 hingga 12 Oktober telah terjadi 85 bencana. Terdiri dari 33 kasus tanah longsor, 27 kasus angin kencang, 22 kasus banjir, serta 2 kali gempa bumi. Bencana tersebut menyebabkan 4 orang meninggal dunia, 249 rumah rusak, dan lebih dari 10 ribu warga terkena dampak. Jika dilihat sepanjang tahun 2022, telah terjadi 987 bencana di Jawa Barat yang meliputi 394 kejadian angin kencang, 384 kejadian tanah longsor, 177 kasus banjir, 20 gempa bumi, 8 kebakaran lahan, dan 3 kasus kekeringan. Dari 987 kejadian bencana tersebut, 947 di antaranya telah selesai ditangani oleh BPBD Kabupaten Kota dan BPBD Provinsi. Dalam hal penanganan, bencana yang diakibatkan dari hidrometeorologi, baik bencana angin puting beliung, banjir, serta tanah longsor. Sementara kita tetap menguatan BPBD Kabupaten Kota untuk menangani, baik dari segi penanganan secara langsung evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar yang ada di sana. Lalu kita dalam hal ini BPBD Provinsi Jawa Barat selalu mendampingi, tidak mendampingi baik kelapangan atau memang menguatkan logistik secara logistikal pada BPBD Kabupaten. Untuk disalurkan kepada masyarakat. Bencana yang terjadi khususnya 3 bencana terbanyak, yakni angin kencang, longsor, dan banjir. Disebabkan salah satunya oleh fenomena cuaca yang terjadi sepanjang tahun 2022. Fenomena lanina atau air nino di samudera pasifik, serta dipole mode di samudera India, membuat curah hujan di Jawa Barat sepanjang 2022 berada di atas angka rata-rata. Selain itu, suhu muka laut Indonesia yang hangat juga mempengaruhi proses penguapan yang memperbesar potensi hujan. Kondisi ini diprediksi akan bertahan hingga akhir tahun, bahkan hingga awal tahun 2023. Ketika terjadinya awal musim hujan, atau musim hujan tentu curah hujannya akan lebih tinggi dibandingkan periode-periode yang bukan musim hujan. Terus yang kedua, fenomena tadi, contohnya yang lanina. Untuk lanina dan defle mode ini diprediksi masih akan bertahan sampai akhir 2022, bahkan ada potensinya akan berlanjut sampai awal 2023. BMKG dan BPBD mengklaim telah menjalankan sistem peringatan dini atau early warning system melalui berbagai kanal di wilayah yang berpotensi bencana. Namun kepedulian dan kewaspadaan masyarakat tetap diperlukan agar tidak terkena dampak potensi bencana yang akan terjadi. Angga Putra, Sidki Irfan, Bandung, Jawa Barat.